Satu saya memandang ini ya, masih ada keinginan pemerintah pusat Untuk dalam tanda petik ya, cawe-cawe di penyelenggaran pemerintahan DKI Jadi Jakarta, jadi belum rela gitu loh Kalau seandainya Jakarta itu betul-betul dilepas sebagai daerah otonom Yang kemudian kepala daerahnya itu dipilih melalui secara langsung Artinya memang ada sesuatu juga yang ingin tetap dijaga oleh pemerintah pusat Dalam sistem negara kesatuan sebenarnya tanpa kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat pun Sebenarnya pemerintah daerah tetap bisa kontrol ya Dengan mengikuti fungsi pengawasan maupun juga mekanisme evaluasi Nah lalu yang kedua, ada aspek politik yang saya ingin lihat ya Kenapa? Karena ini sepertinya mereka mau meletakkan undang DKI itu seperti halnya IKN Yang juga kita kritik Jadi mau menduplikasi di IKN itu kan karena dia otorita Secara pemerintah juga kita mempertanyakan apa itu otorita Tapi karena sudah jadi undang-undang Dia diangkat oleh presiden Nah sekarang juga DKI mau dibikin seperti itu Nah ini kan jadi ada apa gitu ya Jadi saya termasuk yang mengatakan ini tidak tepat Lalu yang ketiga, masyarakat kan selamanya sudah terbiasa ya Berdemokrasi sebagai daerah otonom DKI itu ya Kenapa harus diambil oleh pemerintah ya dalam hal ini DPR juga Makanya kemudian jangan-jangan ini pemerintah lagi bersama DPR lagi berhitung Kalau DKI itu nggak bisa mereka kendalikan misalnya ya Dalam curiga ya Jadi kalau persepsinya sudah curiga Bahwa ini daerah nanti dikuasai oleh kelompok politik yang nggak sejalan sama pemerintah pusat dan segala macam Nanti dia bisa bikin seperti negara dalam negara Saya pikir kecurigaannya terlalu jauh gitu Kenapa? Karena semua fungsi-fungsi pemerintahan itu ya Penyusunan APBD tetap bisa dievaluasi oleh pemerintah pusat Penyusunan perda yang juga dievaluasi oleh pemerintah pusat Termasuk juga penyelenggaran pemerintahnya, pengawasannya Ada pengawasan yang melekat juga Pemerintah pusat bisa tegur kok itu Jadi jangan pengalaman, mohon maaf saja Saya meyakini ini kan karena pengalaman relasi pemerintah pusat pada saat zaman Anies dengan Pak Jokowi kemarin Tapi itu kan sebenarnya juga ada style pemerintahan yang harus dikembangkan begitu ya Nah kalau logika itu dipakai Saya takut ya, jangan-jangan kita lagi menuju upaya menduplikasi model pemilihan kepala daerah secara tidak langsung Yaitu melalui pengangkatan malah Jadi ini kayak test the water mungkin juga secara politik Gimana respon publik Kalau di Jakarta berhasil, kenapa enggak coba di Bogor Kenapa enggak coba di Tepok Kenapa enggak coba juga di Bedan Atau di Jakarta Iya Dan nanti kan mereka pasti akan memperbandingkan Jakarta saja yang begitu besar Pemerintahnya, gubernurnya ditunjuk oleh pemerintah pusat Bisa lebih baik gitu Kenapa daerah itu tidak Suaranya Bang Jara Ya Halo Ya Halo Sir Tapi bagaimana kita melihat otonomi daerah itu juga melahirkan Timbul tenggelam suaranya Dia mungkin bisa berdaulat untuk menentukan pemimpinan Dan jangan lupa juga harus ingat Banyak juga kepala daerah-kepala daerah yang kasih pemilihan langsung itu kemudian memiliki jendang karir yang baik Pak Jokowi kan dulu juga jangan lupa loh Pak Jokowi Bapak itu dipilih dari proses pemilihan yang demokratis secara berjenjang Jadi wali kota, gubernur Tapi kalau itu penunjukkan Saya mengatakan kita mengalami kemunduran Bahkan lebih mundur kembali ke zaman masa lalu ya Gimana kemudian kepala daerah itu hanya jadi pimpinan administratif kewilayahan di dalam suatu daerah Sehingga experience-nya untuk bisa naik karir begitu ya Itu sangat tergantung dari like and dislike-nya pemimpinan pusat Bukan pada kinerja dia Sebagai orang yang berdaulat pemimpin daerah tertentu begitu